Intro Fang Yu melirik Lin Batian, matanya aneh. Dia memikirkan kereta kekaisaran emas dan perbuatan Lin Batian di bumi saat itu. Sulit untuk menyetujui pernyataan ini. Wow, segera, Sing Yuzu yang jernih dan mewah itu muncul ke depan. Sing Yuzu berhenti di posisi yang sangat tinggi, jadi Fang Yu dan Lin Batian harus melihat ke atas untuk melihat orang-orang yang muncul di sana. Saya melihat seorang wanita cantik mengenakan baju besi platinum dan wajah cantik muncul di kepala Sing Yuzu. Dia memegang tombak dengan ekspresi serius di wajahnya, dan menatap Fang Yu dan Lin Batian di depannya. Tuanku sudah lama menunggu, ikuti aku ke negeri bintang. Setelah berbicara, wanita itu berbalik dan menghilang dari pandangan Fang Yu dan Lin Batian. Wow, kemudian, Sing Yuzu terbang menuju bidang bintang, dengan sangat cepat. Fang Yu bereaksi cepat dan segera mengendalikan Sing Yuzu untuk mengikutinya. Dingin sekali, aku menyukainya. Lin Batian memandangi kapal bintang di depan dan berkata, Jadi kamu menyukai tipe ini? Fang Yu bertanya dengan heran. Aku suka banyak tipe, menawan, dingin, lancang, jawab Lin Batian. Fang Yu berhenti bertanya lebih banyak dan melihat ke depan. Mengikuti perahu berbintang di depannya, ia dengan cepat mendarat pada jarak hanya sekitar 500 meter dari daratan. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat banyak bangunan di kedua sisinya. Corak bangunan ini mirip dengan bangunan di bumi, ada gedung pencakar langit yang tinggi, dan ada pula yang relatif datar. Ada banyak orang di jalan, tapi kebanyakan dari mereka memakai baju besi dan memiliki nafas yang kuat. Jelas sekali, ini adalah kota besar. Hanya saja tidak ada orang biasa di dalamnya, semuanya adalah kultifator. Selain itu, dapat dilihat dari banyaknya armor tempur terpadu yang semuanya tampaknya milik elit Star Alliance. Apakah para prajurit di kota ini semuanya adalah prajurit pribadi pemimpin itu? Tidak, itu keterlaluan. Tapi kalau dilihat dari nafasnya, kebanyakan dari mereka sedang mendaki negeri dongeng. Mata Lin Batian sedikit terkejut, kata. Dapat dimengerti bahwa ada begitu banyak elit dalam aliansi sebesar ini. Kata Fang Yu sambil menatap lurus ke arah istana besar yang muncul di depannya. Istana ini tidak dibangun di atas tanah, melainkan di atas awan. Istana sesungguhnya di atas awan. Dari kejauhan tampak seperti Fata Morgana, sangat tidak nyata. Namun, seiring jarak yang semakin dekat, istana tersebut semakin membesar, menampilkannya sepenuhnya di hadapan Anda. Keseluruhannya memancarkan semburan cahaya ilahi, terus beredar, menyelaukan mata orang. Dan dengan pendekatan yang terus-menerus, dia bisa merasakan tekanan spiritual yang bermartabat dan agung serta menerkam wajahnya. Melihat istana besar di atas awan ini, mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Tidak peduli apa, istana ini akhirnya sesuai dengan imajinasinya tentang dunia peri. Itu sama dengan apa yang kulihat di dunia semi-roh. Cukup mengejutkan, fasad ini dikerjakan dengan sangat baik. Lin Batian juga mengangguk setuju, lalu menyentuh dagunya, dan berkata, Jika saya bisa keluar dari tanah kematian, saya harus membangun dengan cara ini. Sebuah istana, dan itu pasti lebih megah dari yang ini. Mengikuti perahu bintang yang bersinar di depan, Fang Yu dan Lin Batian memasuki istana di atas awan bersama-sama. Berhenti, pintu depan adalah gerbangnya, dan Xing Yuzu telah terbang masuk, tetapi Xing Yuzu tempat Fang Yu dan Lin Batian dihentikan. Bagian depan adalah pusat istana Xing Suo. Anda tidak dapat lagi menggunakan kendaraan dan harus berjalan di tanah. Ada lebih dari 800 biksu yang menjaga gerbang di kedua sisi, dan pemimpinnya berkata dengan dingin. Sebuah kapal terbang di depan, dan kami adalah tamu terhormat yang diundang oleh pemimpin Anda. Maukah Anda mengizinkan kami masuk? Lin Batian melangkah maju dan mengerutkan kening. Itu adalah perahu kristal tertinggi Tuan. Istana Xing Suo hanya mengizinkan minggu kristal tertinggi ini untuk masuk dan keluar sesuka hati. Pemimpin itu menjawab dengan kosong. Kamu, Lin Batian ingin mengatakan sesuatu. Lupakan saja, turun dan jalan-jalan, kata Fang Yu. Lalu, dia menyingkirkan Xing Yuzu. Keduanya mendarat, melewati gerbang, dan memasuki istana. Melihat ke depan dari posisi ini, individunya sangat kecil, dan istananya sangat megah. Keduanya berjalan di jalan raya, berdiri di samping mereka adalah para biksu yang mengenakan baju perang, wajah serius dan memegang tombak. Sepanjang jalan, para biksu ini mengikuti mereka dari dekat dengan mata pembunuh. Sejujurnya, ketika pemandangan seperti ini digantikan oleh biksu lain, kaki akan ketakutan. Jangan lihat lagi, mau tak mau aku memukulmu lagi, sungguh, kamu harus berbaring di sana sambil menangis dan pingsan. Lin Batian memandang biksu itu ke samping dengan tidak sabar dan berkata dengan tidak sabar. Para biksu ini tidak berekspresi, seperti manusia kayu, mata mereka masih tertuju pada Lin Batian dan Fang Yu, bergerak mengikuti gerakan keduanya. Sial, Lin Batian menyingsingkan lengan bajunya, sepertinya dia akan bergegas ke depan. Saya belum melihat Mo Kinghan. Fang Yu mengingatkan dengan suara rendah. Ekspresi Lin Batian terhenti, dan kemudian dia menarik tangannya dengan enggan. Sejujurnya, Lao Fang, saya merasa Mo Kinghan adalah kedok, dan Mo Kinghan juga master kedua dari Star Alliance. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda di penjara? Bisik Lin Batian. Aku juga memikirkannya, tapi sulit untuk mengatakannya, apapun bisa terjadi di alam suyuan, kata Fang Yu. Dengan cara ini, di bawah pengawasan penjaga yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yu dan Lin Batian berjalan maju dan perlahan mendekati aula di depan. Kemudian, dia menaiki tangga yang sangat tinggi dan sampai ke pintu aula. Pada saat ini, jika dilihat dari sudut pandang Fang Yu dan Lin Batian, seseorang dapat melihat sesosok tubuh duduk di kursi tinggi di aula. Fang Yu dan Lin Batian menyipitkan mata dan melihat sosok ini. Baju besi biru emas penuh garis, memancarkan semburan cahaya ilahi. Dan baju perangnya tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang bergelombang. Sedangkan untuk wajahnya, itu sempurna. Mata cerah dan gigi putih, kulit melebihi salju, seperti peri yang keluar dari lukisan. Namun, jelas ada nafas heroik di antara alisnya, dan matanya tajam serta penuh keagungan. Rasa penindasan dari kelas atas mulai muncul. Oleh karena itu, meski ia secantik dewa, hanya sedikit orang yang berani menatap langsung ke arahnya. Fang Yu tahu bahwa orang ini pasti pemimpin Star Alliance. Lin Batian, yang berada di samping, juga pulih, menyentuh bahu Fang Yu, dan mengedipkan mata lagi. Fang Yu mengerti maksudnya dan mengabaikannya. Pada saat ini, wanita di kursi tinggi juga sedang melihat ke arah Fang Yu dan Lin Batian. Di matanya, ada sedikit rasa jijik. Setelah melihat gerakan Lin Batian dan senyuman di wajahnya, alisnya yang indah sedikit berkerut. Pada saat ini, keagungan terwujud sepenuhnya. Beri aku, berlutut. Wanita itu menatap Lin Batian dan berbicara dengan suara dingin. Ledakan. Pada saat ini, paksaan yang mengerikan menghantam Lin Batian seketika seperti palu yang berat. Ledakan. Saat ini, Fang Yu maju selangkah dan menginjak lantai. Bang Long. Tanah kristal retak ke depan. Pada saat yang sama, paksaan yang dilancarkan terhadap Lin Batian juga hilang. Sebaiknya kamu menghormatinya. Open Mountain Alliance telah dihancurkan oleh kami. Jika kamu tidak ingin menjadi sasaran, jangan terlalu sombong. Fang Yu memandang. Wanita di kursi tinggi dengan mata dingin dan berkata. Suara Fang Yu bergema di aula kosong. Dan pernyataan ini sangat mengubah wajah banyak tentara yang berdiri di kedua sisi aula. Di negeri bintang-bintang, di depan pemimpinnya, Fang Yu berani mengatakan ucapan yang mengancam seperti itu. Bahkan ketika dia masih di aula, dia membanting tanah tepat di bawah kakituannya dengan satu kaki dan membuat retakan besar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sombong sekali. Sombong sekali. Banyak tentara di aula utama memandang Fang Yu dengan niat membunuh di mata mereka. Pada saat ini, bahkan Lin Batian, yang berdiri di samping Fang Yu, sedikit terkejut. Bukankah itu berarti bertemu Mo Kinghan dulu? Saya belum pernah melihatnya, jadi mengapa Anda melakukannya? Saya tidak tahan, jadi saya tidak perlu menanggungnya lagi. Fang Yu melirik Lin Batian, tersenyum tipis, dan berkata, Lagi pula, menurutku pemimpin ini belum mengetahui situasinya, jadi aku ingin mengingatkannya. Lin Batian tidak pernah keberatan dengan keputusan Fang Yu. Di kursi tinggi di atas aula, wajah sempurna wanita itu tertutup embun beku, dan niat membunuh di matanya terus bersinar. Meskipun dia masih duduk di atasnya, dia bisa merasakan bahwa dia mungkin melakukan kekerasan kapan saja. Para penjaga di aula juga sudah siap. Mereka tahu karakter panas pemimpinnya. Dalam hal ini, pemimpinnya benar-benar mustahil untuk ditanggung. Apakah kamu tahu di mana ini? Wanita itu tiba-tiba berdiri, menatap Fang Yu, niat membunuh muncul di matanya. Aku tahu di mana ini, dan aku juga tahu identitasmu, kalau tidak aku tidak akan datang. Fang Yu berkata dengan tenang, dan alasan kenapa aku tidak melakukannya secara langsung hanyalah untuk memberi wajah pada Mo King Han. Lagi pula, karena itu, Fang Yu melirik Lin Batian. Wanita yang mendengar ini juga menatap Lin Batian dengan rasa jijik di matanya. Kaulah yang mengambil hati Xiao King Han, kata wanita itu dengan ekspresi yang sangat dingin. Jangan berkata terlalu buruk, apa itu merampok. Tidak pantas menggunakan kata merampok. Lin Batian terbatuk kering, lalu berkata dengan tegas, Saya menyarankan Anda untuk mengeluarkan Mo King Han. Jika Anda berani menyakiti salah satu rambutnya, saya segera menghancurkan tempat ini. Dia meninggal. Wanita itu berkata dengan dingin. Apa? Ekspresi Lin Batian berubah, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ledakan. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat memancar dari tubuhnya, dan tekanan spiritual menyelimuti seluruh aula. Nafas yang dikeluarkan Lin Batian pada saat ini sebanding dengan dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi yang pernah dia lihat sebelumnya, dan cukup kuat. Wajah banyak tentara yang hadir berubah, dan segera mengangkat tombak di tangan mereka dan mengarahkan mereka ke posisi Fang Yu dan Lin Batian. Suasananya tegang. Wanita itu berdiri di tempat, menatap Lin Batian dengan dingin. Tubuhnya juga memancarkan semburan aura yang luar biasa. Keduanya saling memandang tanpa menunjukkan kelemahan. Jangan lakukan itu. Pada saat ini, suara pelan terdengar dengan nada cemas. Lin Batian menoleh dan melihat ke samping, dan sebuah portal muncul di udara di lokasi itu. Mo King Han muncul dengan rok ungu dan datang ke aula. Matanya merah, dan dia melihat ke arah Lin Batian terlebih dahulu, lalu ke wanita di kursi tinggi dengan ekspresi cemas. Saat Mo King Han muncul, napas Lin Batian meredah. King Han, kamu baik-baik saja. Lin Batian mengamati tubuh Mo King Han dari atas ke bawah, tetapi tidak menemukan kelainan apapun. Aku baik-baik saja, jawab Mo King Han, lalu berjalan menuju Lin Batian. Mo King Han, kembalilah padaku. Saat ini, wanita di atas aula memerintahkan dengan suara dingin. Dan mendengar suaranya, Mo King Han, yang belum pernah berjalan dua langkah sebelumnya, mengguncang seluruh tubuhnya dan berbalik menghadap wanita itu. Ini istana Xing Suo, kamu adalah milikku, kembalilah padaku. Wanita itu kembali berteriak dingin. Petik dua titik titik titik. Baik tuanku. Mo King Han menunduk dan menjawab dengan suara rendah. Lalu, dia berjalan ke arah wanita itu. Fang Yu melirik Lin Batian, tapi Lin Batian tampaknya tidak akan pergi. Fang Yu agak aneh. Jika itu adalah Lin Batian yang biasa, dia akan bergegas memeluk Mo King Han saat ini. Saat ini, Lin Batian juga menatap Fang Yu dan berkedip. Fang Yu tiba-tiba memikirkan apa yang diminta Lin Batian dan mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, Lin Batian juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat Mo King Han berubah pikiran. Itu sebabnya saya tidak melangkah maju saat ini. Segera, Mo King Han kembali ke wanita itu. Dada wanita itu berfluktuasi dan napasnya sedikit pendek. Jelas sekali, dia tidak setenang kelihatannya saat ini, tapi sangat marah. Tapi, dia sangat cemburu. Nafas yang baru saja dikeluarkan Lin Batian sudah mendekati tahap akhir diksian. Dan ini hanyalah rilis biasa. Di sampingnya, ada Fang Yu yang lain. Tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan kedua orang ini. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, bagaimana cara kembali? Kata-kata Fang Yu barusan, serta kekuatan tendangannya, semuanya menyatakan perang terhadap Star Alliance mereka. Khususnya, Mo King Han berada tepat di sampingnya saat ini. Dan pria yang mengambil hati Mo King Han juga ada di sana. Harus merespons, wanita itu memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin, Alasan mengapa aku memintamu untuk bertemu. Aku tidak ingin melakukan apapun denganmu. Tentu saja, itu karena Xiao King Han. Xiao King Han, mata Fang Yu bergerak sedikit ketika dia mendengar nama ini. Dan Lin Batian, yang berada di sampingnya, juga terkejut, melirik ke arah Mo King Han, lalu menatap wanita yang berdiri di kursi tinggi. Ketika dia bertemu dengan mata Lin Batian, pipi Mo King Han langsung memerah, matanya penuh rasa malu, dan dia menundukkan kepalanya. Ekspresi ini membuat Lin Batian tertegun. Kemudian, dia mengingat tindakan dan kata-kata wanita itu sebelumnya seperti cemburu. Tidak mungkin, Lin Batian memandang wanita itu dan kemudian kemo. King Han, matanya penuh ketakutan. Tapi segera, jejak kegembiraan muncul dari kengerian itu. Jika itu yang dia pikirkan, maka dia ingin Mo King Han berubah pikiran, itu akan lebih. Mudah tahu namamu. Sementara Lin Batian masih memikirkannya, Fang Yu sudah berbicara. Saya adalah pemimpin Star Alliance, Tong Wu Shuang. Wanita itu menjawab dengan suara yang dalam. Wu Shuang, nama seperti itu memang mencerminkan ciri-ciri pemimpin wanita ini. Kuat, mendominasi, dan tajam. Pemimpin Tong, karena kamu mengundang kami, mari kita bicara baik-baik dan jangan melakukan apapun yang tidak berarti. Fang Yu berkata dengan ringan. Tidak masuk akal. Kamu melakukannya di awal aku. Ini adalah tindakan menyatakan perang. Tong Wu Shuang berkata dengan dingin. Ini hanya serangan balik. Kamu yang pertama melucuti senjatanya. Fang Yu mengangkat alisnya. Jika kamu tidak melakukannya, aku pasti tidak akan melakukannya. Tetapi pada akhirnya, Anda tetap menggerakkan tangan Anda di aula saya, dan Anda harus membayar harga yang sesuai. Jika tidak, bagaimana saya harus meyakinkan publik. Tong Wu Shuang berkata dengan dingin. Fang Yu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu ingin aku membayar, kamu harus membayar harga yang lebih mahal. Aku menyarankan kamu untuk berpikir dua kali. Anda, sebagai pemimpin, harus mendapat informasi yang baik. Anda harus tahu apa yang sedang terjadi di Open Mountain Alliance sekarang. Aku baru saja memperingatkanmu, lebih baik jangan main-main. Denganku, kata-kata ini juga mengancam. Kemarahan Tong Wu Shuang hampir tak terkendali, dan napasnya menjadi semakin cepat. Delapan Raja Surgawi dari Open Mountain Alliance belum mengambil tindakan. Anda baru saja mengalahkan beberapa dari tujuh atau delapan pemimpin bintang, dan Anda pikir Anda berada di tangan Anda. Sebenarnya, Open Mountain Alliance bahkan belum mulai mengambil tindakan memperhatikanmu. Tong Wu Shuang berkata dengan sinis. Dia ingin menginjak-injak wajah Fang Yu dengan kata-kata, Pemimpin yang tak tertandingi, tampaknya informasi Anda memang kurang terinformasi. Kami telah melenyapkan dua Raja Surgawi dalam perjalanan ke sini. Pada saat ini, Lin Batian tersenyum tipis, mengambil satu langkah ke depan, dan berkata, Saya masih berpikir Tianjun begitu kuat, tetapi kenyataannya, mereka mati sangat cepat, dan tidak bertahan lama. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di aula, termasuk Tong Wu Shuang yang berdiri di kursi tinggi, wajah mereka berubah. 8 Raja Surgawi Itu adalah kekuatan tempur tertinggi di seluruh wilayah Suyuan. Mereka ditembak dan dibunuh oleh Fang Yu dan Lin Batian. Jika berita ini benar, maka peringkat kekuatan Fang Yu dan Lin Batian harus dinaikkan. Karena Fang Yu dan Lin Batian bahkan tidak dapat melihat luka apapun pada Fang Yu dan Lin Batian saat ini, dan ekspresi mereka bahkan lebih normal. Sangat mudah untuk melawan pembangkit tenaga listrik level Tianjun. Ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan mereka berdua telah melampaui level Tianjun. Puncak peribumi, dewa, wajah banyak tentara di aula berubah, dan hati mereka menjadi lebih waspada. Bahkan ekspresi pemimpin Tong Wu Shuang pun berubah. Jika apa yang dikatakan Fang Yu dan Lin Batian benar, maka kekuatan kedua orang ini mungkin sudah berada pada level yang sama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat pemimpin dari tiga aliansi besar mereka. Dengan cara ini, jika Anda memang ingin melakukannya, Anda harus bersiap menghadapi kerugian besar. Tong Wu Shuang memikirkan situasi aliansi Kaisan saat ini. Butuh waktu yang sangat singkat dari kekacauan hingga kebakaran. Fang Yu di depannya, sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan aliansi. Apa yang harus dilakukan dengan? Tong Wu Shuang memang pemarah, tapi dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Bagaimanapun, pertimbangan pertamanya adalah keuntungan. Hanya manfaat yang abadi, dan segala sesuatu yang lain dapat dikesampingkan. Terdapat konsensus di antara tiga aliansi besar, yaitu ketika terjadi krisis besar di salah satu pihak, maka dua aliansi besar lainnya perlu mengulurkan tangan membantu, agar terus menjaga keseimbangan jurang virtual, sehingga sebagai untuk terus memperoleh manfaat. Ini juga alasan mengapa aliansi mendalam awal dan aliansi bintang akan bersama-sama mengirimkan surat rahasia kepada Fang Yu setelah kecelakaan di aliansi Kaisan. Tapi sekarang, melihat Fang Yu dan Lin Batian, Tong Wu Shuang sedikit terguncang. Dari sudut pandang yang menarik, jika dia bertarung dengan dua orang di depannya, dia sepertinya harus membayar harga yang lebih mahal. Ini setara dengan meneruskan kerugian yang diderita aliansi Kaisan kepada aliansinya sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda berpikir, itu tidak sepadan. Tong Wu Shuang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia menatap Fang Yu, matanya yang indah masih dingin, tetapi dia tidak memiliki kemarahan yang hampir kehilangan akal sehatnya sebelumnya. Ganti suatu tempat, bicarakan itu. Setelah mengatakan ini, wanita itu berbalik dan berjalan menuju bagian belakang istana. Mo Qinghan melirik Lin Batian, lalu ke Fang Yu, menundukkan kepalanya untuk mengikuti di belakang. Dia seharusnya mencari tahu apakah yang kukatakan itu benar, tapi seharusnya tidak mudah. Untuk mengetahuinya, kedua orang itu mati di langit berbintang dan apakah ada orang lain di sekitarnya. Kata Lin Batian, selama dia tidak bodoh, dia harus mengerti bahwa tidak masalah apakah dia memeriksanya atau tidak. Yang penting adalah melihat situasi Open Mountain Alliance saat ini, dan situasiku. Fang Yu mengangkat alisnya, itu juga, Open Mountain Alliance sedang putus asa, tapi kamu merasa tenang. Ini sebenarnya adalah perwujudan kekuatan dan tidak diperlukan bukti lain. Lin Batian menganggup dan berkata, titik-titik-titik, Liga Kaisan, tim super besar, itu masih di Menara Tongtian, di ruang konferensi. Wu Mo, Ming Zun, dan King Ling tiga pemimpin bintang delapan hadir, dan lusinan pemimpin bintang enam atau tujuh dari semua perbatasan utama hadir. Namun, pada saat ini, ada keheningan di aula, dan tidak ada yang berbicara. Wu Mo, orang paling tenang di hari kerja, yang mulia Ming yang selalu murung, dan lonceng biru yang tidak membuat siapapun menatap matanya. Sekarang dia tidak memiliki darah di wajahnya, dan ada kengerian dan ketakutan di matanya. Baru saja, mereka mengetahui bahwa, dua Raja Surgawi yang agung, Tuan Surgawi Zenlong dan Tuan Surgawi Guntur, telah dikalahkan. Mati sepenuhnya, karena token eksklusif mereka, sudah kehabisan nafas dan tidak bisa dihubungi lagi. Tidak ada nafas yang tersisa, yang menunjukkan bahwa kedua Raja Surgawi itu hancur total. Tidak ada yang bisa mempercayai berita ini. Namun, fakta adalah fakta. Dua Raja Surgawi yang bergandengan tangan untuk mengalahkan Fang Yu, baru saja mati. Tuhan, itu Tuan Tianjun. Kekuatan mereka adalah eksistensi teratas di Liga. Bagaimana mereka bisa kalah? Biarpun kamu kalah, kamu tidak akan mati. Pasti ada banyak cara untuk melarikan diri. Tapi, mereka tetap mati. Wajah Wu mau pucat dan bibirnya bergetar. Dia adalah murid Tianjun-Tianjun dan telah menerima banyak bantuan. Tapi sekarang, Tianjun-Tianjun sudah mati. Apa yang harus dia lakukan? Mingzun yang duduk di seberang tidak bisa mengatakan hal yang sama. Tangannya mengepal, jantungnya berdebar kencang dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saya, kita perlu segera memberitahu pemimpin tentang masalah ini. Biarkan pemimpin mengambil tindakan, atau biarkan orang dewasa Tianjun lainnya mengambil tindakan bersama. Saya dapat menghubungi Ji Yuan Tianjun. King Ling berkata dengan suara gemetar. Petik 2 titik titik titik. Kita semua sudah mendapat beritanya, Tuan Pemimpin. Mustahil untuk tidak mengetahui Wu mau menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, kalau begitu kita. King Ling sedikit bingung. Dia mengandalkan Ji Yuan Tianjun untuk duduk di posisinya saat ini. Jika tidak, kekuatan dan kualifikasinya tidak akan cukup untuk mendukung statusnya sebagai pemimpin bintang delapan. Oleh karena itu, dia yang belum pernah menghadapi krisis seperti itu, benar-benar panik saat ini, dan Liu Shen tidak Tuan. Pemimpin tidak akan mengambil tindakan, termasuk Raja Surgawi lainnya. Pada saat ini, Ming Zun, yang diam, tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Wu mau dan King Ling, serta banyak pemimpin di dalamnya ruang diskusi, mengubah wajah mereka dan memandang Ming Zun bersama-sama. Ming Zun, apa maksudmu dengan ini? King Ling bertanya dengan mata terbuka lebar. Sejak kamu bergabung dengan aliansi, siapa yang telah melihat wajah sebenarnya dari pemimpin? Ming Zun bertanya. Wu mau dan King Ling terdiam. Mereka memang belum pernah melihat Dewa Pemimpin, tetapi telah mendengar suaranya dan merasakan napasnya. Belum lagi pemimpinnya, dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi kemunculan Raja Surgawi yang agung telah menurun banyak, dan mereka hampir tidak kembali ke yang paling super, dan kekuatan di tangan mereka secara bertahap tersebar ke tangan kita, bawahan. Ming Zun berkata perlahan, berkata, Sampai saat ini, cukup sulit bagi kami untuk melihat Tianjun. Menurutmu, kenapa ini? Dalam suasana tegang ini, Wu mau, King Ling, dan pemimpin lainnya tidak mau mendengarkan ini. Apa yang kamu coba katakan? Wu mau bertanya dengan cemberut. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kita mungkin telah ditinggalkan. Ming Zun berkata dengan tatapan muram di matanya. Apa? Apa? Apa yang kamu bicarakan? King Ling tiba-tiba berdiri, matanya melebar, menatap Ming Zun, dan berkata dengan cemas bagaimana kita bisa ditinggalkan. Kita adalah pemimpinnya. Pemimpin bintang delapan, yang saya bicarakan bukan hanya semua orang di sini, tapi seluruh Open Mountain Alliance. Ming Zun duduk di tempat dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, King Ling terus menggelengkan kepalanya, dan bergumam dengan lemah, tidak, itu tidak mungkin. Para pemimpin lain yang hadir juga terlihat jelek dan seluruh tubuh gemetar. Wu mau memandang Ming Zun, mengertakan gigi dan berkata, saat ini, kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata ini untuk melawan. Saat ini, tidak ada yang bisa mengubah apapun, mengapa tidak mengatakannya? Ming Zun berkata, lihatlah sendiri, sekarang aliansi telah mencapai titik kritis ini, berapa banyak biksu yang hadir untuk berpartisipasi dalam pertemuan kita. Ada lebih dari empat puluh pemimpin bintang delapan, tetapi kebanyakan dari mereka telah dibawa pergi oleh Raja Surgawi yang agung, dan mereka tidak pernah muncul lagi. Sejak kecelakaan besar ketiga, hingga saat ini, sebenarnya sudah banyak tanda-tandanya, tapi Anda tidak mau mengakuinya. Setelah mengatakan ini, Ming Zun mengangkat kepalanya, memandang Wu Mo, dan berkata, jika mereka benar-benar peduli dengan aliansi, mereka seharusnya menanggapi masalah ini dengan serius. Fang Yu telah secara terbuka menyatakan perang, dan opini publik telah menyebar, dan prestise aliansi Kaisan sudah tidak ada lagi. Situasi ini sudah menjadi krisis dalam krisis. Tapi bagaimana dengan Raja Surgawi itu? Kecuali Zenlong Tianjun dan Raja Surgawi Guntur, tidak satupun dari mereka yang muncul, juga tidak ada pertanyaan atau pemahaman tentang masalah ini. Wajah orang lain yang hadir menjadi semakin jelek. Memang benar demikian, masalah ini berfermentasi dalam waktu lama, mengguncang fondasi aliansi Kaisan. Pada masa-masa awal, sangat tidak mungkin hanya dua Raja Surgawi yang muncul untuk menangani masalah ini sampai sekarang. Terutama pemimpinnya, dia bahkan tidak menjelaskan sepatah kata pun kepadanya. Apa alasannya? Ini adalah pengkhianatan. Di bawah kepemimpinan Fang Yu, Open Mountain Alliance sudah runtuh dan hampir runtuh. Namun hingga saat ini, pemimpin tersebut belum secara terbuka menyatakan sikap apapun, juga tidak memberikan perintah atau instruksi apapun. Adapun Raja Surgawi lainnya, bahkan ada banyak pemimpin bintang delapan dan tujuh yang dibawa pergi oleh mereka, tidak satupun dari mereka muncul. Di mana orang-orang ini, apakah mereka benar-benar peduli dengan hidup dan mati aliansi Kaisan? Semua orang di tempat kejadian memucat dan tidak dapat berbicara. Saya tidak berpikir mereka akan meninggalkan aliansi ini, mereka hanya terseret oleh hal-hal lain. Ditambah lagi mereka tidak memperhatikan masalah ini, kata Wu Mo dengan gigi terkatuk. Menurutmu apa urusanmu? Aku punya pendapatku. Mingzun berkata dengan Enteng, pemimpin menciptakan aliansi, begitu banyak dari kita bekerja untuk pemimpin, bagaimanapun juga, ini demi keuntungan. Jika pemimpin dan Raja Surgawi yang agung melakukan sesuatu yang lebih menguntungkan daripada mempertahankan aliansi, mereka meninggalkan aliansi, itu masuk akal. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin, King Ling terus menggelengkan kepalanya, seolah dia. Telah kehilangan jiwanya, dia, memang sudah lama tidak bertemu pelindungnya Ji Yuan Tianjun. Bahkan tidak ada cara untuk menghubungi. Sekarang digabungkan dengan apa yang dikatakan Mingzun, dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak mau mempercayainya. Bagaimana bisa ada yang lebih besar daripada manfaat aliansi di alam Voit Yuan? Wu Mo bertanya, selama aliansi dipertahankan, energi akan terus mengumpulkan berbagai sumber daya. Kognisi manusia bergantung pada ketinggian. Kita bahkan tidak dipilih oleh Tianjun untuk mengikuti dan pergi. Tentu saja, kita tidak tahu apa yang lebih menguntungkan daripada aliansi. Kata Mingzun, berdiri, dan berjalan menuju pintu. Kemana kamu pergi? Wu Mo bertanya, pergilah. Pemimpin dan Tianjun tidak peduli tentang ini. Apa yang begitu kita pedulikan? Pergi secepat mungkin dan temukan cara untuk bertahan hidup. Mingzun berkata dengan ringan. Pola, lalu dia keluar dari pintu dan menghilang. Di ruang diskusi, hanya dua pemimpin bintang delapan, Wu Mo dan Kingling, yang tersisa. Wu Mo, apakah yang dia katakan itu benar? Dia, Kingling memandang Wu Mo dan bertanya. Diam, Wu Mo kesal, menggosok pelipisnya, wajahnya sangat muram. Titik-titik-titik, di harem istana Xingzuo, ada pavilion kecil yang dikelilingi awan dan kabut. Saat ini, Fang Yu dan Lin Batian sedang duduk di sisi kiri pavilion kecil. Di seberang mereka ada Tong Wu Shuang dan Mo Kinghan. Lin Batian memandang Mo Kinghan. Mo Kinghan menggigit bibir merahnya dengan ringan, pipinya memerah. Pada saat ini, Tong Wu Shuang memperhatikan persimpangan mereka berdua, dan segera mengulurkan tangan kirinya untuk memeluk pinggang tipis Mo Kinghan. Mo Kinghan menjerit pelan, lalu segera menundukkan kepalanya, tidak lagi berani melihat Lin Batian di sisi berlawanan, telinganya merah. Tong Wu Shuang mendengus dingin dan menatap Lin Batian, wajahnya penuh provokasi. Namun, Lin Batian saat ini tidak marah sama sekali. Dia juga mengangkat tangan kirinya dan mengulurkan ke pinggang Fang Yu. Aku akan mematahkan tulang tanganmu. Fang Yu berkata sambil menatap Lin Batian. Lin Batian segera berhenti, dan kemudian menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengatakan, bekerja samalah dengan saya. Ini adalah kesempatan terbaik. Bekerja samalah dengan Kentut, pikirkan solusinya sendiri. Fang Yu mengerutkan kening. Oh, kamu tidak bisa dipercaya. Lin Batian berkata sambil menghela nafas. Fang Yu, aku ingin tahu kenapa kamu harus melawan aliansi Kaisan. Saat ini, kata Tong Wu Shuang, nada suaranya tidak lagi bermusuhan seperti sebelumnya. Banyak alasan. Fang Yu berkata, saya tidak ingin melakukan ini, tetapi tidak mungkin. Jika tidak perlu demi keuntungan, kami dapat menyediakan semua yang Anda inginkan. Tong Wu Shuang memeluk Mo King Han dan menatap Fang Yu, kata, Melihatmu seperti ini, apakah kamu masih ingin mempertahankan Open Mountain Alliance? Fang Yu bertanya, ini adalah konsensus antara tiga aliansi besar kita. Runtuhnya salah satu aliansi bukanlah hal yang baik bagi dua aliansi besar lainnya. Ini hanya akan menambah kekacauan dan mengurangi pendapatan. Tong Wu Shuang berkata, jika kamu tidak ingin menjadi raja dan mendominasi, kamu tidak perlu menggulingkan Open Mountain Alliance. Saya tidak peduli apa konsensus Anda. Sikap saya sangat sederhana. Jika Anda tidak melakukan apapun di Star Alliance, maka tidak ada yang salah dengan Anda. Tidak ada situasi khusus, dan saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Tetapi Anda harus memberi saya informasi nanti. Yu berkata, jika kamu harus campur tangan, maka aku akan memperlakukanmu sebagai musuh dan memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti Open Mountain Alliance. Saya harap kamu bisa mengerti kali ini. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Tong Wu Shuang menjadi jelek lagi. Terlalu sombong. Itu terlalu sombong. Fang Yu telah mengancamnya beberapa kali sejak dia muncul. Orang ini tidak memperhatikannya sama sekali, dan tidak memperhatikan Star Alliance di belakangnya. Ini bisa ditoleransi, dan itu tidak tertahankan. Fang Yu, kesabaranku terbatas, jangan memprovokasiku lagi dan lagi. Tong Wu Shuang mengertakkan gigi. Apakah kamu tidak puas? Baiklah, ayo kita bertanding. Fang Yu langsung berdiri. Saat ini, dia tidak ingin bergulat dengan Tong Wu Shuang lagi. Ini adalah cara termudah dan paling kasar untuk menunjukkan kekuatan secara langsung. Apa menurutmu aku tidak berani melawan? Kemarahan Tong Wu Shuang benar-benar tersulut, dan dia tiba-tiba berdiri. Kali ini suasana kembali mencekam. Ekspresi Mo King Han berubah, dan dia segera berdiri, ingin mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, ini hanya sebatas diskusi kita berdua. Fang Yu melirik Mo King Han dan berkata, aku tidak akan melibatkan orang lain, dan cobalah berhenti sejauh mungkin. Mata Tong Wu Shuang penuh dengan peperangan. Kemarahan di dadanya tidak bisa dilepaskan, dan sekarang dia sedang bertengkar dengan Fang Yu. Selama dia bisa menang melawan Xia Yu, dia bisa menemukan tempatnya. Jika kamu kalah, jangan membicarakan hal lain. Kamu bisa melakukan apapun yang aku perintahkan. Oke. Fang Yu memandang Tong Wu Shuang dan berkata. Tong Wu Shuang balas tersenyum dan berkata, Iya, tetapi jika kamu kalah, segala sesuatu tentangmu akan hilang. Oh, kamu bermaksud membunuhku. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu harus menjadi budakku, menjadi sapi dan kuda, dan jangan pernah meninggalkan Istana Sing Suo. Tong Wu Shuang mengertakkan gigi. Kalau begitu, pada dasarnya kita berdua memiliki maksud yang sama. Fang Yu tersenyum. Oke, tak perlu bicara lagi, ayo kita mulai. Aku dan Mo King Han akan menjadi saksi hasil diskusi kalian. Saat ini, Lin Batian berbicara dan menyelap pembicaraan antara Tong Wu Shuang dan Fang Yu. Kalau begitu, pergi ke piring bundar besar. Tong Wu Shuang menatap Fang Yu dengan dingin dan berbalik. Bas, cahaya terang berkedip-kedip, dan Tong Wu Shuang menghilang di tempatnya. Di dalam pavilion kecil, hanya Fang Yu, Lin Batian dan Mo King Han yang tersisa. Kulit Mo King Han tidak cantik, dia menggigit bibir merahnya dan menatap Lin Batian. King Han, apakah kamu tuanku, menarik bagimu? Namun, sebelum dia dapat berbicara, Lin Batian bertanya. Mendengar pertanyaan ini, tubuh Mo King Han bergetar dan pipinya menjadi panas. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Batian, jangan salah paham, aku, aku tidak ada hubungannya dengan orang dewasa, orang dewasa, orang dewasa hanya. Jangan bugup, aku tidak mengatakan apa-apa tentangmu, aku hanya berpikir. Kamu mengikutimu, Tong Wu Shuang juga sangat baik, sakti dan sakti, terlihat cantik, sedangkan untuk jiwa, tidak lebih lemah dari laki-laki. Kata Lin Batian, tidak, tidak, aku tidak ada hubungannya lagi dengan orang dewasa, dia adalah dermawanku. Mo King Han sepertinya telah mendengar maksud Lin Batian, dan mengambil dua langkah ke depan, memegang rat bahu Lin Batian. Jangan terlalu gugup, aku sebenarnya tidak bermaksud apa-apa lagi, maksudku, kata Lin Batian. Di mana di sebesarnya, pimpin jalannya, saat ini, Fang Yu di samping berbicara. Mo King Han kembali sadar, pipinya memerah, dia menatap Lin Batian dengan marah, dan kemudian Fang Yu berkata, Tolong ikuti saya. Desir, setelah itu, mereka bertiga meninggalkan pavilion kecil satu demi satu dan terbang menuju selatan. Hei, aku menyalahkanmu, Lao Fang, jika kamu bersedia bekerja sama denganku, aku punya segala cara untuk membuat Mo King Han menyerah padaku. Dalam perjalanan menuju di sebesar, Lin Batian berbicara kepada Fang Yu, mengeluh. Menurutku Mo King Han sangat baik, kamu tidak perlu mendorongnya menjauh. Fang Yu memandang Lin Batian dan berkata, kamu juga pernah mendengar dia berkata bahwa Tong Wu Shuang adalah dermawannya, tapi meski begitu, dia tetap saja bersedia bertarung melawanmu demi kamu yang menunjukkan, dot dia sangat mencintaimu. Karena ini, Lin Batian berkata dengan mata muram, aku sudah memberitahumu alasannya. Aku juga sudah memberitahumu bahwa aku pasti akan memikirkan cara untuk menghilangkan tanda pada dirimu, kata Fang Yu, negeri pertanda kematian tidak bisa menguncimu selamanya. Mendengar ini, Lin Batian awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum dan mengangguk, desir, mengikuti Mo King Han, keduanya dengan cepat tiba di tempat yang juga terletak di atas yunding. Ini adalah platform kompetisi berbentuk cakram dengan area yang sangat luas. Dibangun di atas awan menambah kesan misteri dan halus yang cukup kental. Tong Wu Shuang sudah berdiri di tengah-tengah disbesar itu. Dibandingkan dengan piringan besar, sosoknya sangat kecil. Ada auditorium di sekitar disbesar, tapi tidak ada siapa-siapa. Wow, Fang Yu langsung mendarat kurang dari 100 meter dari Tong Wu Shuang, dan kedua belah pihak saling berhadapan. Pada saat ini, baju besi Tong Wu Shuang bersinar terang, dan matanya sedingin mata air dingin, melepaskan semburan aura pembunuh. Di antara kedua tangannya, dia memegang pisau ramping, menunjukkan bentuk tembus cahaya. Dibilah pedang, Anda dapat dengan jelas melihat energi pedang ganas yang beredar dan kekuatan berbagai hukum. Apakah ini akan dimulai? Apakah kamu perlu melakukan ritual atau semacamnya? Pada kesempatan penting seperti itu, rasanya agak sulit untuk memulai pertarungan secara langsung. Lin Batian bertanya dari samping. Om, tetapi saat ini, Tong Wu Shuang telah mengangkat pedang panjang di tangannya. Suara pedang terdengar di langit. Ledakan, cahaya pedang yang menyilaukan naik ke langit, sepertinya terhubung ke langit. Panggil, angin bertiup kencang, kekuatannya luar biasa. Dan di atas kepala Fang Yu, pusaran besar terbentuk di awan. Bum-bum-bum, tubuh Tong Wu Shuang belum bertambah besar, tidak berbeda dari sebelumnya. Tapi auranya membuatnya merasa seperti raksasa kuno, memberinya rasa penindasan yang besar. Yah, sepertinya tidak perlu ada ritual apapun. Ayo mundur dulu. Lin Batian berkata pada Mo King Han. Mata Mo King penuh ketegangan, dan dia mengikuti Lin Batian kembali. Saat ini, hanya Fang Yu dan Tong Wu Shuang yang tersisa di tengah disbesar. Fang Yu, hari ini, aku pasti akan membiarkanmu mengingat namaku, dan memberi tahumu. Martabat Star Alliance tidak boleh terprovokasi. Tong Wu Shuang mengepalkan pedang panjangnya dengan marah dan berteriak. Bum, energi pedang pada pedang panjang itu pecah lagi. Ledakan, lalu, potong di udara. Aura pedang yang ganas meledak ke arah Fang Yu seperti tornado. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan berpikir. Bas, cahaya biru muncul di telapak tangan kirinya. Namun tiba-tiba, itu berubah menjadi cahaya putih keperakan. Lupakan saja, menggunakan pedang dao surgawi saat ini agak mengganggu. Jadi mari kita gunakan tombak suci surgawi. Fang Yu berkata dalam hatinya. Bas, di telapak tangan kiri Fang Yu, tombak suci langit terlihat sepenuhnya. Menghadapi aura pedang yang meledak, Fang Yu memegang Celestial Halbert dengan kuat di tangan kirinya dan mengayunkannya ke depan dengan sudut miring. Om, tombak suci di langit bergetar, dan di antara lambayan, kepala tombak itu membuat busur melengkung yang berisi hukum paling kuat untuk membunuh. Segalanya, detik berikutnya, aura pedang seperti tornado, dan busur yang tampaknya meremehkan namun sangat kuat ini bertabrakan bersama. Bang Long, suara keras dan memekakkan telinga terdengar di udara. Pesona pada seluruh cakram besar terpicu, dan lapisan demi lapisan pesona muncul, menjaga integritas cakram besar. Dan Lin Batian dan Mo King Han, yang masih mundur, merasakan kekuatan dahsyat meletus dari pusat. Lin Batian segera memasang perisai dan membawa Mo King Han ke dalam pelukannya. Apa? Mo King Han juga ingin melepaskan aura sebagai perlindungan, tapi saat ini dia hanya berseru sedikit. Lalu pipinya memerah, dan dia membenamkan kepalanya di dada Lin Batian. Lakukan kejahatan. Lin Batian melirik Mo King Han dalam pelukannya, matanya sangat rumit. Boom! Di tengah disbesar, kekuatan masih bertabrakan, mengeluarkan suara keras. Pada saat ini, Tong Wu Shuang memegang pedang panjang di tangannya, dan sosok hantunya melintas ke langit. Potongan rantai silang. Pupil mata Tong Wu Shuang bergerak-gerak. Tong Wu Shuang mengertakkan gigi dan ingin pergi. Tapi lehernya terkunci, dan seluruh tubuhnya ditekan oleh kekuatan Fang Yu. Sangat sulit untuk bergerak. Terlebih lagi, Fang Yu dapat meningkatkan kekuatannya kapan saja dan menghancurkan tulang lehernya. Kamu jelas akan menghancurkan pedangku, kenapa kamu tidak melanjutkan? Tong Wu Shuang bertanya, napasnya pendek. Karena kamu juga menyimpang dari arah pedang sebelumnya, jadi tentu saja aku harus membayarmu kembali, kata Fang Yu. Tidak peduli apakah pedang itu ditebas di kepala atau bahumu, itu tidak akan berakibat fatal. Tong Wu Shuang mengertakkan gigi. Kamu benar mengatakan itu, tapi bagaimanapun juga, selama kamu melakukan perilaku itu, aku harus membayarmu kembali sekali. Aku tidak suka berhutang budi. Fang Yu berkata dengan ringan. Tong Wu Shuang menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Oke, kompetisinya harusnya selesai, lalu sesuai janji sebelumnya, kamu harus, kata Fang Yu pelan. Ledakan, tapi sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di telinganya. Tiba-tiba paksaan yang mengerikan muncul dari langit. Fang Yu mendongak dan melihat tinju raksasa yang terkondensasi dari awan dan kabut, terbanting dari langit. Mengingat posisinya saat ini, hal itu tidak bisa dihindari. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke depan. Memanggil, dengan putaran kuat pada lengan kirinya, tubuh Tong Wu Shuang di depannya berubah menjadi kabut putih dan langsung roboh. Awalnya aku mengunci tubuh asliku, tapi dia menggunakan waktu dia berbicara denganku untuk memindahkan bunga dan pohon, dan mewariskan dewanya, menggantikannya dengan klon. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, segera memahami situasi saat ini. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Boom! Pada saat ini, tinju raksasa di langit telah hancur. Bang Long! Benda itu jatuh dari langit, menghantam tanah piringan besar itu, dan meledak menjadi suara gemuruh yang keras. Pada saat ini, seluruh dis besar bergetar dan hancur. Terlihat jelas retakan pada permukaan cakram. Adapun tinju raksasa itu, roboh setelah menghantam tanah. Wow! Sosok Tongu Shuang muncul tinggi di langit. Dia mencabut pedang Yuan Sheng, menutup matanya, mengangkat tangan kanannya, dan menempelkannya ke jantungnya. Ledakan! Saat ini, napasnya berubah drastis. Momentumnya masih kuat, namun auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini adalah sumber keabadian kedua Tongu Shuang. Sumber peri yang berspesialisasi dalam berbagai seni sihir rune. Setelah konfrontasi sebelumnya, dia sudah tahu, seperti yang dikatakan Fang Yu. Dia tidak bisa melawan Fang Yu dalam pertarungan jarak dekat. Setidaknya pada level ini, dia dihancurkan oleh Fang Yu. Jika ingin mengalahkan Fang Yu, Anda harus menghindari area dominan Fang Yu dan mencari kelemahannya. Ketika hati Tongu Shuang bergerak, jimat seukuran telapak tangan muncul di depannya. Fudi melayang di udara, memancarkan cahaya hitam. Mata Tongu Shuang sangat menakjubkan. Ini adalah jimat domain paling misterius dan tak terduga yang dia miliki saat ini. Setelah ditampilkan, dia pasti akan dapat memanfaatkan ruang tersebut. Setidaknya, dia bisa menghindari kedekatan dengan Fang Yu lagi. Adapun cara mengalahkan Fang Yu di lapangan, kamu harus mencobanya perlahan. Tongu Shuang mengangkat telapak tangannya dan melakukan trik yang rumit. Domain hantu dunia bawah. Desir, Fudi terbakar di udara, lalu mengeluarkan semburan cahaya hitam. Cahaya hitam menyebar dengan cepat, menutupi area tengah dalam sekejap. Bas, saat ini, Tongu Shuang sendiri tidak ada di lapangan. Fang Yu ditelan oleh domain tersebut dan jatuh ke dalam hukum tata ruang yang aneh. Swiss Swiss, sama seperti melewati saluran luar angkasa, segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat berlalu. Ledakan, setelah beberapa detik, kaki Fang Yu jatuh ke tanah yang kokoh dan suara teredam terdengar. Melihat sekeliling, saya hanya menemukan daerah sepi. Langit redup dan tanah kokoh. Fang Yu berdiri di sana, sedikit menyipit. Aku diteleportasi ke tempat lain. Kenapa kamu masih memainkan tangan ini padahal kamu bilang itu bagus? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Fang Yu, kamu telah jatuh ke alam hantuku. Di sini, semua yang akan kamu temui ada dalam pikiranku. Saat ini, suara dingin Tongu Shuang terdengar antara langit dan bumi. Membosankan bermain seperti ini. Mari kita bicara langsung. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini juga salah satu keahlianku. Jika kamu memiliki kemampuan untuk memecahkannya, maka kamu kuat. Jika kamu tidak dapat memecahkannya, itu berarti aku lebih kuat dari kamu. Tongu Shuanghan berkata, Saya belum pernah melakukan sesuatu yang melampaui aturan belajar. Bum-bum-bum. Selama kata-kata itu, tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba meleleh, berubah menjadi lava merah dan suhunya sangat mencengangkan. Bum-bum, sebuah suara keras meletus di langit, dan ketika dia melihat ke atas, ada banyak meteorit raksasa yang jatuh. Dalam domen ini, semuanya tergantung pada imajinasinya. Bukankah ini prinsip yang sama dengan ilusi? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan hatinya berkata, Cahaya keemasan yang kuat bersinar dari tubuhnya, membentuk pertahanan alami. Panas di sekelilingnya tidak membekas padanya. Sedangkan untuk pakaian peri sudah berubah menjadi pakaian putih. Fang Yu, aku akui bahwa dalam pertarungan fisik dan jarak dekat, aku bukan lawanmu, tapi begitu aku menggunakan berbagai kekuatan magis, kamu harus menderita. Suara Tong Wu Shuang terdengar lagi. Aku memang mengatakannya tadi, tapi aku hanya mengatakan bahwa pertarungan jarak dekat akan membuatmu kalah lebih cepat, dan aku tidak mengatakan aspek lainnya. Kamu pasti akan mengalahkanku. Fang Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saat ini, dia membaca mantra. Kutukan Wan Ji. Ini adalah kutukan aneh yang bisa membuka 10.000 lingkaran sihir. Fang Yu tidak menggunakannya berkali-kali. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa bidang tempat dia berada sebenarnya adalah lingkaran sihir besar. Mungkin strukturnya aneh tapi intinya adalah lingkaran sihir. Selama itu adalah lingkaran sihir, dan itu masih merupakan lingkaran sihir terbatas. Kutukan Wan Ji seharusnya bisa bekerja. Om, begitu kutukan Wan Ji keluar, mata Fang Yu berbinar. Seluruh dunia mulai runtuh seketika. Boom-boom-boom. Sejumlah besar hukum runtuh, dan titik dukungan lingkaran sihir juga. Terangkat. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya hitam yang menyelimuti bagian tengah piringan besar menghilang seketika. Memanggil. Di saat yang sama, cahaya kemasan berkedip. Di ketinggian, Tong Wu Shuang bahkan belum bereaksi dari runtuhnya nether ghost domain. Fang Yu muncul di belakangnya lagi. Desir, desir, desir. Fang Yu mengulurkan jari kanannya, meledakkan segel demi segel. Hei, hei, hei. Serangkaian segel Dharma langsung bekerja pada tubuh Tong Wu Shuang. Tong Wu Shuang mengerang kesakitan, berbalik, mengertakkan gigi, dan ingin melakukan mantra-nya lagi. Retakan. Tapi begitu dia berbalik, leher Fang Yu dicekik lagi dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, di tubuhnya, sembilan segel telah muncul, beredar perlahan. Kamu tidak bisa keluar lagi kali ini, kan? Fang Yu meraih leher Tong Wu Shuang dengan tangan kanannya dan mencibir. Tong Wu Shuang memandang Fang Yu di depannya, hatinya terkejut, dan pupil matanya gemetar. Bagaimana bisa Fang Yu menghancurkan alam hantu yang dia lepaskan dengan begitu mudah? Ini tidak mungkin. Jenius mengingat alamat situs ini dalam satu detik. Pembaruan tercepat. Tanpa iklan, mata Tong Wu Shuang membelalak, menatap Fang Yu di depannya. Kejutan, kengerian, kebingungan di matanya, segala macam emosi saling terkait dan sangat rumit. Saat nafas tersumbat, hukum di sekitarnya perlahan-lahan bisa menghilang. Setelah cahaya memudar, Lin Batian dan Mo Qinghan di luar bisa langsung melihat situasi saat ini. Di udara di tengah piringan besar, seluruh tubuh Tong Wu Shuang kaku, dan Fang Yu mencekik tenggorokannya dengan satu tangan tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, wajah Mo Qinghan pucat dan tubuhnya terkejut. Lin Batian, yang berada di sampingnya, tersenyum tipis. Soalnya, aku sudah mengatakannya, mustahil bagi pemimpinmu untuk menang melawan Lao Fang. Dia bisa terjerat dalam jangka waktu tertentu tanpa terbunuh oleh paku. Dia sudah dianggap sangat baik, kata Lin Batian. Besar, Tuan, Mo Qinghan tampak tidak berdarah, dan ingin melangkah maju. Eh, Lin Batian merayu Mo Qinghan dan berkata, apa yang kamu lakukan di masa lalu? Ini adalah diskusi. Tuan ku, Mo Qinghan berbalik, ekspresinya cemas. Jangan khawatir, jika Lao Fang ingin membunuhnya, dia seharusnya sudah mati. Lin Batian tersenyum tipis, dan berkata, sekarang aku hanya tersedak tenggorokanku, yang artinya aku akan berhenti. Mendengar ini, Mo Qinghan merasa lega, dan dia lega. Tapi dia melihat ke depan, masih khawatir. Dewasa, dia sangat menyadari temperamen Tong Wu Shuang. Tong Wu Shuang sombong, tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun, dan tidak menganggap ada orang yang lebih baik darinya. Namun sekarang, dia dikalahkan oleh Fang Yu. Bagi harga diri Tong Wu Shuang, kekalahan ini pasti merupakan pukulan besar. Titik-titik-titik, bagaimana, apakah kamu menerima kekalahan? Fang Yu bertanya sambil memandang Tong Wu Shuang di depannya. Tong Wu Shuang kembali sadar dan mengertakkan gigi saat melihat senyum Fang Yu di wajahnya. Di wajah cantiknya, dia masih terlihat belum yakin. Namun, dia menatap mata Fang Yu, dan ada keterkejutan, sangat sedikit rasa hormat. Faktanya, inilah gambaran sebenarnya dari suasana hati Tong Wu Shuang saat ini. Sangat rumit, dia tidak mau mengakuinya, tapi dia kalah. Kekalahan ini membuatnya merasa malu, dan senyuman Fang Yu membuatnya merasa tidak nyaman dan marah. Namun di sisi lain, dia sangat yakin. Apakah itu sumber peri pertama atau sumber peri kedua, dia telah menggunakan cara terbaik dan paling percaya diri. Tapi di depan Fang Yu, pembunuhnya, seperti kertas, mereka terkoyak sekaligus. Bagi Tong Wu Shuang, ini merupakan pukulan besar. Tapi di saat yang sama, itu juga membuatnya sadar, bahwa dia tidak sekuat. Yang dia kira, dan mantra itu tidak terlalu kuat. Hanya saja dia belum pernah bertemu lawan setingkat Fang Yu sebelumnya. Kamu masih tidak setuju, apakah kamu ingin terus bertarung? Fang Yu mengerutkan kening, jika aku bertarung lagi, aku akan sangat menyakitimu. Sejujurnya, itu tidak perlu. Tong Wu Shuang mengertakkan gigi. Dia sebenarnya ingin menyerah, tapi kata-kata Fang Yu membuatnya sangat tidak nyaman, membuatnya ingin segera bertarung. Namun, akal akhirnya mengalahkan dorongan hati. Tong Wu Shuang tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia juga akan kalah. Dan seperti yang dikatakan Fang Yu, dia mungkin akan kalah telak. Aku tersesat. Tong Wu Shuang menarik nafas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Itu bagus. Fang Yu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, sesuai dengan janji sebelumnya, kamu harus mematuhi semua perintahku. Aku bisa menyetujui persyaratan normalmu, tetapi jika kamu ingin menggunakan ini untuk mempermalukanku. Aku akan melakukannya bertarung sampai mati. Tong Wu Shuang berkata dengan tegas dan dingin, saya adalah pemimpin Star Alliance. Tong Wu Shuang, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri saya. Jangan khawatir, aku bukan orang jahat, kenapa aku harus mempermalukanmu. Fang Yu mengangkat alisnya. Setelah berbicara, Fang Yu melepaskannya. Pada saat yang sama, sembilan segel yang diberkati pada Tong Wu Shuang telah dilepas. Tong Wu Shuang tiba-tiba merasakan tubuhnya lebih ringan dan menghela nafas lega. Dia menatap Fang Yu di depannya lagi, matanya rumit. Fang Yu masih memasang ekspresi tenang di wajahnya, seolah dia tidak takut akan menyerang lagi saat ini. Pantas saja aku begitu tenang sejak pertemuan itu, dia sama sekali tidak menatapku. Tong Wu Shuang menggigit bibir cerinya, merasa tidak nyaman, tetapi tidak berdaya. Dewasa, saat ini, suara Mo King Han terdengar. Dia segera bergegas ke tubuh Tong Wu Shuang. Tuanku, Anda, apakah Anda tidak terluka? Mo King Han tampak cemas, melihat ke atas dan ke bawah tubuh Tong Wu Shuang. Untungnya, tidak ada luka yang terlihat jelas. Saya baik-baik saja. Tong Wu Shuang melirik Mo King Han dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak menderita banyak cedera. Namun meski begitu, dia masih merasakan kesenjangan besar dengan Fang Yu. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Fang Yu, tidak serius sama sekali. Seberapa kuat dia, jika dia benar-benar serius, apakah dia tidak akan mampu bertahan bahkan satu ronde pun? Tong Wu Shuang memandang Fang Yu, matanya penuh kerumitan, masih bersinar karena ketakutan dan keheranan. Oke, diskusi sudah selesai. Sejak saat itu, kita adalah sebuah keluarga. Yah, itu adalah aliansi. Lin Batian juga bergegas dari belakang dan berkata, Fang Yu melirik Lin Batian dan tidak mengatakan apapun. Bagaimana perasaan pemimpin Tong? Lao Fang seharusnya tidak menyakitimu. Lin Batian bertanya sambil tersenyum. Tong Wu Shuang melirik Lin Batian, sangat marah, tetapi sebagai pecundang saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa memalingkan muka dengan jijik. Tuanku, Mo Qinghan memandang Tong Wu Shuang, matanya khawatir. Kamu kembali dulu, aku ingin bicara dengan Fang Yu sendirian. Tong Wu Shuang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Mo Qinghan tertegun sejenak, lalu mengangguk ringan, dan segera mundur. Lin Batian melirik Tong Wu Shuang, lalu ke Fang Yu, berkedip, lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Yu. Kalau begitu aku akan mundur juga. Lin Batian bergumam pada dirinya sendiri, lalu mundur. Di tengah disbesar, hanya tersisa Fang Yu dan Tong Wu Shuang lagi. Bicaralah ke tempat lain, kata Tong Wu Shuang. Apa lagi yang ingin kamu bicarakan? Fang Yu bertanya dengan curiga. Wow, namun, detik berikutnya, dia merasa lebih ringan. Cahaya di sekelilingnya menyala. Ketika penglihatan Fang Yu pulih, dia sudah berada di aula. Berbeda dengan aula sebelumnya, aula ini memiliki ruangan yang kecil, dan banyak fasilitas yang tidak semewah yang terlihat di aula sebelumnya. Silakan duduk. Tong Wu Shuang masih duduk di kursi tinggi di aula. Ada juga kursi di belakang Fang Yu, dan dia langsung duduk. Tempat ini adalah kuil bagian dalam tempat saya biasanya berlatih, kata Tong Wu Sud. Jadi begitu, Fang Yu mengangguk dan bertanya lagi, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku ingin tahu, identitasmu yang sebenarnya. Tong Wu Shuang menyipitkan mata sedikit dan berkata, orang kuat sepertimu seharusnya tidak muncul di alam jurang virtus. Jika kamu sudah berada di alam jurang virtual, aku tidak mungkin benar. Kamu tidak tahu apa saja. Jadi, aku ingin tahu dari mana asalmu dan apa tujuan datang ke alam void abis. Aku naik dari pesawat yang lebih rendah, kata Fang Yu. Apalagi, dengan kecemerlangan di matanya, kamu di alam apa? Apakah Anda kekuatan dari negeri ajaib surgawi? Apakah menurut Anda hanya yang kuat di alam surga yang besar yang dapat mengalahkan Anda? Maka Anda mungkin kecewa, saya hanya periode pemurnian Qi yang kecil. Fang Yu tersenyum. Periode pemurnian, periode pemurnian, ekspresi Tong Wu Shuang berubah, dan dia segera merasa malu. Dia berpikir bahwa Fang Yu datang dengan dunia seperti itu untuk dengan sengaja mempermalukannya. Namun saat ini, sebagai pecundang, dia hanya bisa menahan nafas, tersenyum, dan berkata, saya mengerti, Anda tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Saya bisa mengerti, kamu tidak bisa membantuku jika kamu tidak percaya padaku, tapi aku juga punya masalah. Apakah kamu benar-benar dipanggil Tong Wu Shuang? Fang Yu mengangkat alisnya, petik dua titik titik titik. Aku memang dipanggil Tong Wu Shuang, tapi aslinya adalah fros-fros. Tong Wu Shuang tidak menyangka Fang Yu akan menanyakan pertanyaan ini, terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Anak tanpa embun beku, mata Fang Yu bergerak sedikit. Sepertinya nama ini memang lebih sesuai dengan ciri khas wanita. Mengubah kata, fros, menjadi, double, dan nama tersebut memiliki sikap mendominasi, dan terdengar lebih seperti nama terhormat daripada nama aslinya. Beberapa orang tahu nama asliku. Tong Wu Shuang berkata dengan ringan, apakah kamu sendiri yang mengganti namanya? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, jika saya ingin bertemu dengannya, saya harus memberitahu dia terlebih dahulu, kata Mo Qinghan. Ya, kamu bisa memberitahunya, lebih baik ajak dia keluar untuk bertemu. Fang Yu berkata, dan menatap Tong Wu Shuang, biarkan Mo Qinghan memimpin jalan untuk bertemu orang-orang dari aliansi Cusuan, jangan hanya duduk jika kamu melakukan ini. Apakah ada hubungan antara aliansi bintangmu dan saya? Ini adalah kebenarannya. Tong Wu Shuang berkata dengan dingin, mengapa saya harus menutupinya? Lagi pula, Anda.